Intro Selamat sore para netizen, nampaknya kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ini menarik ya bahwa Kabarnya dari kader Nasdem Juga membantah dan menolak bahwa Kalau Toh pada hakikatnya Anies Baswedan Tidak di Apa namanya, tidak di Dukung atau diusung Begitu kan ya, saya kira Itu salah katanya begitu kan Makanya ada ya seperti Gus Coy Mengatakan bahwa Nasdem tetap Mendukung Anies Baswedan Itu konsisten sejak awan Mereka kalau saya tahu Persis bahwa partai Nasdem itu Bukan mencelam-mencelai begitu kan Bukan partai mencelam-mencelai cari keuntungan Tapi kita lihat bahwa Ketika ada kader yang mengatakan seperti itu Ya biasalah dalam Dunia partai begitu kan Tapi satu sisi ya memang benar apa yang disampaikan Sehoroni memang rekomendasi masih belum turun begitu kan Itu yang kemudian dipermasalahkan sana-sini Bagi orang-orang yang kemudian tidak tahu ya Di dalam tubuh partai Nasdem sendiri Bahkan Gus Coy mengatakan bahwa Soal tawaran ya, Kualitas Indonesia Maju plus begitu kan Ya untuk gabung disitu Apa namanya Gus Coy memandang bahwa Wah ini partai Nasdem tetap konsisten kok mendukung Anies Baswedan Jadi artinya apa? Artinya ya partai Nasdem menolak bergabung ya Dengan atau menolak dengan tawaran Koalisi Indonesia Maju ini Tetap konsisten mendukung Anies Baswedan Wah ini keren Ini keren bung begitu kan ya Ini keren begitu Artinya apa? Artinya gagallah untuk merayu partai Nasdem hari ini Ya muncullah spekulasi sana-sini ya Kabarnya partai Nasdem dan PKB Saya kira partai PKB dan partai Nasdem tidak mencelah-mencelah begitu Tapi untuk digoyang iya Untuk digoda iya Untuk dirayu iya Untuk ya yang kemudian dijadikan Koalisi Indonesia plus iya begitu kan Tapi semuanya itu tidak tertarik begitu kan Ya biasa dalam dunia politik bermanufa sana-sini hal yang biasa Ya karena dengan adanya seperti ini Seperti apa yang disampaikan oleh Apa namanya Sufmi Dasko begitu dari partai Nasdem Bagi kami biasa-biasa aja dalam dunia politik Tetapi banyak komentar-komentar dari netizen Ya syukurlah kalau ya partai Nasdem mendukung Anies Baswedan Mari kita baca ini Nasdem soal tawaran gabung Koalisi Indonesia maju di Jakarta Kami konsisten dukung Anies Baswedan Iya memang seharusnya ini mendukung Anies Baswedan Begitu kan Itu kan keinginan rakyat disitu Begitu kan ya Bahkan ya di acara ini tidak disebutkan Ada perteman tertutup tanggal 1 Agustus di Nasdem Tower Sufmi Dasko bertemu siapa Biasa ada lobby-lobby politik yang seperti itu Begitu kan ya Kita tunggu saja bagaimana ke depan Saya kira ya konsistensi dari partai Nasdem itu Ya apa namanya Sudah benar-benar tidak mencela-mencela Begitu kan Artinya mereka konsisten tetap mendukung Anies Baswedan Masa iya Anies Baswedan sudah dideklarasikan PKB sudah dideklarasikan Batal mereka Ya bagaimana untuk melihat konsistensi Untuk membangun bangsa dan negara Kalau partainya mencela-mencela seperti itu Yang kemudian ingin kepentingan ini kepentingan itu Saya kira Pak Suirapalu tidak seperti itu Makanya ya biasalah Kalau ada bermanover seperti itu kan Biasa begitu kan Ya tidak semuanya kader itu sama Begitu Makanya dengan adanya seperti ini Bisa saja dengan Dengan candaan Dengan goyonan bahwa Anies Baswedan tidak Kemungkinan besar tidak didukung oleh partai Nasdem dan PKB Mungkin satu sisi Ini bagian dari strategi-strategi Dari partai Nasdem dan PKB Untuk bagaimana caranya Ya demokrasi ini semakin seru Dan terbuka kepada siapapun Ini menarik Ini menarik begitu Saya yakin dan saya yakin-yakinnya PDEP, partai Nasdem dan PKB Ya gak tahu kalau PKS ya Masih konsisten dan solid sekali Untuk mendukung Anies Baswedan Tapi kita tunggu saja Kalau toh pada akhirnya tidak mendukung Anies Baswedan Tidak mendukung Apa namanya Pencalonannya Saya kira partai itu kan Melihat nantinya apakah konsisten atau tidak Kalau tidak ya Jangan dipilih lagi di tahun 2029 Itu aja kok repot Begitu Bahkan udah siap-siap kempanya Gunakan hak pilih coblos kotak kosong Ini komentar dari netizen ya Jadi memang banyak Apa namanya Koalisi Indonesia Maju Begitu kan ya Bahkan Koalisi Indonesia Maju Sudah memberikan Wanti-wanti Begitu kan ya Bahwa Apa namanya Sebentar lagi Mereka katanya Ada partai di luar Koalisi Indonesia Maju Mau bergabung Sehingga menjadi Koalisi Indonesia Indonesia Maju Plus ya Saya kira Juga ya Orang-orang kan melihat Wah kok seperti ini Untuk menggagalkan orang Ya orang-orang baik Misalnya Salah satu yang kemudian Seperti Anies Baswe Dan seperti yang lain Misalnya Kenapa Selalu ada penjegalan Seperti ini Kan begitu Mentang-mentang Tidak punya partai Misalnya Jadi jangan beranggapan Seperti itu Tergantung dari Masyarakat Indonesia Indonesia itu sendiri Begitu kan Indonesia Sendiri ya Memberikan Apa namanya Memberikan Leluasa Memberikan Apa namanya Demokrasi Kebebasan kepada siapapun Ya Kalau memang Ada orang yang baik Ya pilihlah Jangan Begitu ini Komentara dari Nasdem Soal tawaran Gabung Koalisi Indonesia Di Jakarta Koalisi Indonesia Maju di Jakarta Kami konsisten Dukungan Isbah Swedan Ketua DPP Partai Nasdem FND Hoiri Mengatakan Menegaskan Pihaknya Masih berkomitmen Dan konsisten Mendukungan Isbah Swedan Untuk maju Di Pilkada DG Jakarta 2024 Hal tersebut Disampaikan oleh FND Alias Apa namanya Gus Coy Ya merespon Soal kabar Adanya Pembentukan Koalisi Indonesia Maju Ya plus Di Pilkada DKI Jakarta Apa yang terjadi Ya Gus Coy mengklaim Keputusan Untuk mendorong Anies Baswedan Kembali Pemilihan Gubernur Jakarta Bukan hanya Kepentingan Partai Nasdem Semata Malaikan Juga Untuk Kepentingan Demokrasi Serta Masyarakat Jakarta Di sisi lain Gus Coy Mengatakan bahwa Enggak berkomentar Lebih jauh Ihwal Adanya Tawaran bagi Nasdem Untuk bergabung Ke Koalisi Indonesia Maju Plus Ya saya Tawaran itu Apakah ada Tawaran itu Tapi selama ini Kabarnya Ya Kata Gus Coy Ya tetap konsisten Mendukung Anies Baswedan Artinya Ya Kalau di luar sana Ada yang menatakan bahwa Partai Nasdem Dirayu Digoda Terus kemudian Apa namanya Diiming-iming Bimang benar Begitu kan Tapi satu sisi Ya Partai Nasdem Tidak semudah itu Apa yang kemudian Mau didapatkan oleh Partai Nasdem Kalau gabung kepada Koalisi Indonesia Maju Plus Dapat menteri Misalnya Hanya dua menteri Atau tiga menteri Atau berapa Begitu kan Tapi efeknya Masyarakat Untuk tidak memilih Partai Nasdem Lagi di tahun 2029 Itu yang harus Kita pikirkan Bagaimana Ya Kita harus belajar Ke P3 Ya P3 bagaimana Mereka bermanover Sana-sini Mau dukung ini Mau dukung itu Begitu kan Ya Dan pada akhirnya Mereka sekarang Gagal di parlemen Artinya apa Artinya ingin Ya selalu Apa namanya Ada Menjadi hero Disitu Begitu kan Ya Untuk menunjukkan Bahwa Partai P3 Itu Ya salah satunya Gabung ke ini Gabung ke itu Tidak konsisten Mencelam-menceli Dan pada akhirnya Masyarakat tidak memilih itu Nah Di tahun 2019 Kita lihat saja Partai P3 Saya kira akan Anjlok lagi Begitu kan Dan kabarnya Sekarang ini Ya Karena Satu sisi Para kader-kader mereka Akan berpikir Tidak bisa Lagi Begitu kan Seperti Apa namanya Di parlemen Ya Banyak orang yang kemudian Menghabiskan uang Tapi tidak lolos Partainya Ya percuma juga Di satu sisi Begitu Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Ya harus belajar Seperti P3 Ketua harian DPP Partai Gerinda Sumi Dasko Ahmad Sebelumnya Menyebutkan Kim Telah memutuskan Ridwan Kamil Untuk maju di pilkada DG Jakarta 2020 Ya mengatakan RK akan diusung Kim Yang digawangi Gerinda Golkar Pandan Demokrat Bukan hanya Kim Dasko juga Mengatakan Bakal ada Tambahan partai Yang akan ikut Mengusung RK Insya Allah Ya Koalisi Indonesia Maju Plus Sudah muncul Satu nama Yaitu Ridwan Kamil Kabarnya begitu Jadi Artinya apa Artinya Kalau ini benar Ya ada Ada gabung Seperti itu Saya kira Nasdem tidak ikut-ikutan Masalah soal ini Ya kita Kita tunggu saja Bagaimana Karena partai itu Kan punya kepentingan Masing-masing Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini Jangan lupa Di subscribe